Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mentransfer kuota kartu telkomsel Nah buat teman-teman ya mungkin untuk kuotanya itu masih banyak ya Dan mungkin untuk statusnya itu sudah mau hangus Nah mestinya ya teman mending kita bisa transfer saja untuk kuota tersebut ke kartu telkomsel kita lainnya Nah bagaimana ya teman untuk cara transfer kuota telkomsel Disini langsung aja ya teman kita praktekan Nah sebenarnya caranya itu cukup simple sekali ya teman Disini untuk pertama kalinya untuk transfer kuota Disini kita buka saja dial pun di hp kita seperti ini Nah kemudian disini silahkan teman masukkan saja ya untuk kode dialnya yaitu Bintang 500 bintang 2 pagar Saya ulangi lagi ya teman bintang 500 bintang 2 pagar Nah kemudian disini langsung aja kita panggil saja menggunakan kartu telkomsel kita seperti ini ya teman Nantinya kita diarahkan dimana kita bisa mentransfer kuota Nah ini dia teman ya benar Mau transfer kuota disini langsung aja ya teman Silahkan teman masukkan saja satu yaitu transfer kuota internet ya teman Kita kirimkan saja seperti ini Nah kemudian mau transfer kuota internet disini tarifnya itu 5000 per transaksi ya Jadi lumayan mahal pastikan pulsa teman itu ada 5000 lebih ya teman Disini langsung aja kita beli satu ya karena kita itu ingin mentransfer kuota internet kartu telkomsel kita ya Nah kemudian disini kita masukkan saja untuk nomor tujuan kita ya teman Disini pastikan tujuannya itu benar seperti ini ya teman Dan pastikan transfernya itu ke kartu telkomsel ya teman Langsung aja kita kirimkan saja seperti ini ya teman Nah kemudian disini ya teman disini kuota internet maksimal yang bisa dikirim yaitu 500 MB ya teman Alias setengah giga dan untuk penulisannya itu 500-100 jadi tanpa MB-nya Disini saya contohkan misalkan itu saya itu ingin mentransfer 50 MB saja ya Jadi kita ketikkan saja 50 seperti ini Kemudian kita kirimkan saja seperti ini ya teman Nah kemudian disini ada konfirmasi ya teman Kita akan mentransfer 50 MB ke nomor 081 bla 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 biaya 5000 Disini langsung aja kita klik saja 117 ya teman Langsung saja kita kirimkan saja seperti ini Nah ini dia disini ya teman Disini untuk permintaan kita itu sudah diproses oleh telkomsel disini Pastikan kuota kita itu masih ada Dan juga untuk pulsa kita itu ada 5000 lebih ya teman Karena nantinya pulsa kita itu akan terpotong otomatis ketika transfer kuota kita itu sudah berhasil Dan disini ternyata teman itu juga bisa mentransfer pulsa telkomsel ya teman Yang dia ada tulisannya Anda juga bisa transfer pulsa loh ya teman Nah ini dia teman disini saya mendapatkan notif ya teman Ternyata saya itu tidak bisa mentransfer kuota telkomsel Karena disini untuk pulsa saya itu tidak mencukupi Dan internet saya kuota internet saya juga tidak mencukupi Jadi pastikan kedua syarat tersebut itu mencukupi ya teman Baik kota internet kita dan pulsa kita Maka nantinya transfer kuota itu akan bisa dilakukan oleh sistem telkomsel seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton